Misalnya sampai 100% baru bisa ketangkep itu enggak ada cuy Jadi ini memang change ya hoki cuy Algoritmanya nice banget Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang kita masih di game Pokemon World Dan ini masih di akunnya si Gobel cuy Arrgobel oke sekarang aku bakal nyobain PVP nya ya Abis itu kita coba tangkep Pokemon SSR cuy Kita coba tangkep Pokemon SSR dulu deh ya Kita coba tangkep dulu cuy Kita cek dulu apakah ada Pokemon nya atau enggak Karena enggak selalu ada terus gitu ya Wih kayaknya Suikun keren deh Kita coba Suikun deh ya Wih ada dua dong Ada dua weh Ada dua weh Dan disini Pokeball dia ada 178 Kira-kira dengan 178 Pokeball itu bisa enggak ya kita Bisa nangkep atau enggak gitu Wih ini ada si Blastoise ada Suikun Kita coba pakai teori pindah-pindah ya Kita coba pakai teori pindah-pindah cuy Teori Eh ini kenapa enggak bisa di catching deh Oh ini ngebak kah Oh enggak 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 ngebak nih Oke berarti Oh gini ya 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 Set Pindah lagi Set Kita pakai teori pindah-pindah gini cuy Set Enggak kena Enggak kena Enggak kena Gila Ini enggak bisa Aku kira Kalau pakai teori kayak gini langsung kena dua-duanya gitu kita cuy Tuh Gila 178 nanti tinggal berapa ya Kita coba lihat cuy Dari 178 pokeball Kita nanti Nyisa berapa Dapat atau enggak gitu Kalau misal dapet sisanya berapa gitu Oke masih tetap enggak ketangkep Langsung kita pindah Gila kita pindah Ini soalnya Walaupun kita tetap satu kekeh di satu pokemon Itu enggak ada presentasenya ya Misal Nyampe 100% baru bisa ketangkep itu enggak ada cuy Jadi ini Memang change ya Hoki cuy Algoritmanya Nice banget Sumpah dapetnya gampang banget cuy Nih kalian lihat cuy 5 pokeball Hah? 5 pokeball? Kayaknya lebih deh Kayaknya lebih dari 5 pokeball deh Oke kita tinggal Oke cuy Sekarang kita coba Untuk PVP nya ya Kita coba tes Untuk PVP di arena cuy Apakah Akunnya se-GG itu ya Kita coba lawan Ranking 4 nya kali ya Ranking 4 nya kali ya Karena ranking 4 nya kan bukan friend kan Jadi bisa kita tes gitu cuy Kita lawan Oke untuk line up nya Dia kayak gini ya Dia enggak pakai Z-Chrome cuy Dia enggak pakai Z-Chrome Jadi kita tes Apa yang udah dia pasang aja Di formasi aslinya dia cuy Oke 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 Jangan lupa Kita replace Ini kita bunuh Mew nya dulu deh ya Mew nya kita bunuh cuy Biar enggak bisa Enggak bisa Nge-heal Set Nice Uh gila Mew nya tebel banget cuy Mew nya tebel banget Itu BTW ya Oke Kita serang Mew nya Gila Hah Demeknya cuman 1300 Itu Mew macam apa itu Ini Palkianya sih Yang GG ya Sumbah Palkianya GG banget cuy Diserang 0 terus Coba Kita coba pakai Marcedo Sama Lucario Oh Lucario bisa Marcedo nya enggak bisa ya Oke Marcedo nya enggak bisa ya Oke Kita masih serang Si Mew nya lagi ya Kita serang Mew nya lagi Set 83.000 ya 83.000 langsung mati ya Mew nya Enggak tahu tadi Di ronde pertama Kenapa Mew nya bisa tebel banget Itu entah kenapa ya Oke Lucario Kita harus ganti ya Lucario nya kita harus ganti Kita ganti Marcedo Oke Marcedo Kita serang Si Zygarde Marcedo nya kita arahin ke Zygarde aja Biar Aku takutnya dia pakai Pakai Itu Joe Pakai Poison Kalau pakai Poison Gawat anjir Nice Nah gitu Gila dua kali ya Karena pakai Shadow Kill Pakai Shadow Kill Terus ditambah lagi Pakai Talent nya Oke Mew nya kita heal Si Palkia Ini kita bunuh si Garcom Oke Nice banget 85.000 Langsung mati Garcom nya pun ini juga mati ya Set 110.000 Nice banget Oke Tinggal si Lucario Oke Lucario nya Kita arahin ke Marcedo Terus Marcedo lagi Ini juga kita arahin ke Marcedo Biar yang mati si Marcedo aja Jadi Pokemon awalnya dia Itu masih tetap Gak mati ya Oke Gak apa-apa ya Pokemon kita mati Mati dua ya Si Palkia sama ini Nice Ternyata beneran segege itu ya Menurutku sih ya Menurutku Pokemon nya beneran segege itu Ini kalau kita lihat ya Kalau kita lihat Dia di World Boss itu Nyampe berapa ya Aku liatin ya Aku liatin Di World Boss Dia poinnya Nyampe berapa Terus dia Pakai teori apa Gitu ya Ini dia cuma pakai Tiga Pokemon Jadi yang Mew Yang pertama itu Dia cuma pakai Tiga Pokemon Pakai Healer Satu sama Dua DPS Untuk yang kedua Dia pakai Enam Pokemon Ini gak terlalu dibuil Yang dibuil banget Ini cuma si Palkia Sama si Snorlax Dan yang terakhir Dia pakai Enam Pokemon juga Ini yang dibuil Si Zekrom Sama si Siapa namanya Lucario Jadi Setiap Boss Itu dia bawa Dua Pokemon Setiap Boss Itu dia bawa Dua Pokemon Yang beneran dibuil Terus untuk yang lainnya Itu dia bawa Pokemon Pakai Lain ya Pakai Bukan lain sih Maksudku gimana ya Pakai Pokemon Yang seadanya Builnya itu seadanya Aja gitu Tapi tetep ya Kalau kalian mau ikut World Boss Setiap hari Itu kalian harus Bagi-bagi Kayak gini Biar reward kalian Atau hadiah Research yang kalian Dapetin Itu lebih banyak Biar research yang kalian Dapetin itu lebih banyak Walaupun ini cuma Ranking 77 Disini dia ada Di ranking Ranking 77 Ini yang disini Ranking 198 Tapi dia bisa Ngeklaim Tiap hari ini Tiap hari Dia bisa Ngeklaim Yang ada disini Kalau Hadiahnya itu Sama aja Sama aja Yang penting Top 100 Atau yang penting Top 50 Itu hadiah ranking Itu sama aja Jadi kalian Lebih ngincer Yang ada di bawahnya Ini ya Jadi kalau kalian Battle Demek lah Boss Demek ya Kalian ngincernya Ini aja Apa Boss Demeknya Nah ini Nah dapet medal Gold random Nah ini Kalian ngincer Boss Demeknya Doang aja Gitu Kalau untuk Ranking reward Itu Biasa aja Yang penting Kalian ikut Tiga-tiganya Dapet kok ranking reward Yang penting Masuk top 100 Udah Beres lah Oke jadi mungkin Kayak gitu ya Untuk Apa namanya Untuk Showcase di PVP-nya Di Bang Gobel Aku cukupin Sampai sini Kalau kalian suka Dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka Dengan game-game Seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Pompas Gaming Bye